Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan jika 6 drone laut Ukraina berhasil dihancurkan oleh kapal perang Rusia di bagian Tenggara Laut Hitam. Speedboat tak berawak angkatan laut yang digunakan militer Ukraina untuk menargetkan kapal hancur lebur oleh senjata pria Zawieh Rusia. Diketahui kala itu kapal perang Rusia sedang berpatroli di pipa gas Turkstream dan Bluestream pada Minggu 11 Juni 2023 dini hari. Sebagai informasi awal Turkstream dan Bluestream adalah pipa gas yang melintasi Laut Hitam dan mengirimkan gas dari Rusia ke Turki. Insiden itu tepat terjadi pada pukul 1 lebih 30 dini hari waktu Moskow yang melibatkan kapal pengumpul intelijen pria Zawieh Armada Laut Hitam Rusia. Menurutnya insiden itu terjadi karena UAV Pengintaian Strategis RQ-4B Global Hawk Angkatan Udara Amerika Serikat sedang melakukan pengawasan di bagian tengah Laut Hitam. Di satu sisi serangan terhadap pria Zawieh itu terjadi tak lama setelah Presiden Ukraina. Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa Kiev telah melakukan serangan balik di sepanjang garis depan Rusia. Di sisi lainnya Moskow telah mengatakan bahwa serangan balasan itu telah gagal. Dengan imbas pasukan Ukraina menderita kerugian signifikan. Tak hanya itu tapi juga dalam hal tenaga kerja dan perangkat keras termasuk tank Leopard 2 yang dipasok barat dan kendaraan tempur Bradley.